Terkadang kita menghukumi air ini sudah berubah itu secara perkiraan atau dalam bahasa fikir disebut At-Taghayyur At-Takdiri berubahnya secara perkiraan berubahnya air menurut perkiraan kita Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan ngaji kitab At-Takriratu Sadidah Fil Masailil Mufidah Ngaji kitab fikir dan fokus kajian kali ini adalah terkait dengan berubahnya air secara perkiraan Seperti apa itu? Mari kita simak kajian berikut ini Bismillahirrahmanirrahim At-Taghayyuru At-Takdiri Berubahnya air secara perkiraan Ta'rifuhu ada pun definisi dari At-Taghayyur At-Takdiri berubahnya air secara perkiraan Hua adalah ada pun definisinya An-Nahkuma binajasatil ma'i awtaharatihi taqdiran Yaitu kita menghukumi najisnya air atau sucinya air secara perkiraan Wa ingkanat sifatuhu sifatil ma'i Meskipun keberadaan At-Taghayyur At-Takdiri itu adalah sifat-sifatnya air Walahu halatani Dalam hal ini ada dua kondisi Al-Ula kondisi yang pertama Tarotan kadangkala Ya kau menimpa filma'i ke dalam air Najasatun najis Muafiqotun yang mencocoki Lahu pada air Fisifatihi pada beberapa sifatnya air Kadangkala air itu kemasukan najis Dan najisnya ini mencocoki pada air dari sisi sifat-sifatnya Contoh Kabaulin seperti kencing muqoti irro'iha Kencing yang baunya sudah terputus Baunya sudah hilang Dalam hal ini kencing yang sudah hilang baunya Ia secara sifat mencocoki pada beberapa sifatnya air Terus bagaimana kita memastikan air ini najis atau suci Fayuqaddaru maka dikira-kirakan Alahasa bisifatin najasati Sesuai pada sifat-sifatnya najis Al-Mukhalifati yang membedai lilma'i pada air Fisifatihi dalam beberapa sifatnya Biasaddis sifati dengan paling dahsatnya sifat Kalau nilhabri seperti warnanya tinta Awrihil miski atau baunya minyak misik Awta'amil khalli atau rasanya cukat Jadi ketika air kemasukan kencing yang seperti ini Kencing yang sudah hilang baunya Cara mengirang-irakan Kita menggunakan sifat-sifatnya najis Yang membedai pada air dari sisi sifatnya Biasaddis sifati dengan menggunakan standar sifat yang paling dahsat Paling kuat, paling parah Contoh Kita menggunakan standarnya warnanya tinta Nah misalnya kemasukan tinta gimana ini Atau rihil miski Kalau misalnya kemasukan misik gimana baunya ini Awta'amil khalli Atau kemasukan cukat Rasanya akan berubah seperti apa Dikira-kirakan menggunakan standar ini Seperti itu Meskipun yang masuk itu adalah Kencing yang mengkoti irro'iha Fa'intagoyaro takdiron Jika air ini dengan menggunakan standar yang paling kuat ini Akan berubah secara perkiraan Bisifatim minha Dengan menggunakan sifat dari sekian sifat yang paling kuat tadi Fanahku mubin aja setilmai Maka kita akan menghukumi Kalau air ini najis Wahadat takdiru Perkiraan ini layakunu tidak terjadi Illa filma il kathiri Kecuali jika masuk pada air yang banyak Wahuwa wajibun Dan mengirang-irakan seperti ini Ini hukumnya wajib Paham ya? Untuk kondisi yang kedua Kita akan mengkaji pada perteman berikutnya InsyaAllah Semoga bermanfaat Amin ya rabbal alamin Wallahu a'lam bisawab Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya